Halo, kembali lagi dengan Sandika di XND Tech Channel. Jadi sebenarnya saya adalah seorang pengguna Windows yang udah pake sistem operasi itu selama seumur hidup kayaknya. Dari kecil sampai sekarang, saya itu adalah pengguna Windows. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah saya, mungkin kalian udah ngenalin dari judul dan bentuk boxnya, bahwa ini adalah sebuah laptop keluaran dari Apple. Yang tentu saja akan menggunakan Mac OS dan bukan menggunakan Windows. Jadi, setelah sekian lama menggunakan Windows, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke sistem operasi yang dibesut oleh Apple, yaitu Mac OS? Alasan yang pertama dan ini udah jelas, karena saya pengen nyobain Mac OS. Karena begini, sebagai seorang yang ngasih rekomendasi ke Anda untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi, rasanya agak kurang lengkap jika saya hanya memiliki pengalaman dalam menggunakan Windows. Sementara masih banyak orang-orang di luar sana yang juga menggunakan Mac OS. Jadi, supaya pandangan saya lebih berimbang, saya memutuskan untuk nyobain Mac OS dan berpindah sementara dari Windows. Jadi, ini adalah base model dari Macbook Pro 16 inci dengan prosesor Core i7-9750H, RAM 16GB, Storage 512GB, dan prosesor grafis AMD Radeon Pro 5300M. Nah, jadi kenapa saya ngambil model yang ini, yaitu yang base model? Yang pertama, obviously jelas karena harganya lebih murah dari model yang kelasnya lebih tinggi. Namun, alasan yang kedua adalah, akhirnya setelah bertahun-tahun, base model dari suatu Macbook Pro itu menawarkan value yang tinggi banget untuk harga yang dibayarkan. Tahun ini, base model sudah menggunakan 512GB untuk storage-nya, sementara tahun lalu cuma dapat 256GB. Dan tahun ini, di base model pun sudah disertakan sebuah kartu grafis yang lumayan mumpuni, yang bahkan bisa dibilang sama atau bahkan lebih kuat dari kartu grafis Vega yang berada pada model tertinggi di Macbook Pro sebelumnya. Oleh karena itu, menurut saya tahun ini, base model dari Macbook Pro memberikan value yang sangat fantastis. Oke lah, kita nggak usah lama-lama pantengin box-nya, mari kita unboxing sama-sama. Jadi, oke ini dia box dari Macbook Pro 16 inci. Nah, ini adalah hal yang jarang kita temukan di merek laptop lain, selain yang diberikan oleh Apple, yaitu ada bagian yang diperuntukkan khusus untuk menarik plastik yang membungkus box ini. Sehingga kita tidak perlu menyiapkan cutter, yang seperti biasa saya lakukan kalau lagi unboxing, untuk membuka produk Macbook Pro ini. Jadi, ayo langsung aja kita buka. Oke, ini bisa langsung kita angkat. Oke. Jadi, begitu boxnya dibuka, kita langsung disambut sama unit Macbook Pro-nya. Dan di sini, gila box-nya tebal banget nih. Bener-bener tebal dan kuat, nggak seperti box laptop pada umumnya. Oke, sebelum kita masuk ke sajian utamanya, seperti biasa, kita lihat aksesoris yang datang dengan laptop ini dulu. Lumayan berat juga. Oke. Designed by Apple in California. Biasalah, ini ada buku kitab-kitab. Terus, ingat saya, di dalam sini harusnya ada stiker. Biasanya orang kalau beli Macbook Pro itu, dapet stiker. Nah, ini dia. Kita dapet dua buah stiker yang berwarna Space Gray. Oke, sesuai dengan warna laptop yang kita beli. Nah, berikutnya di sini ada power brick buat nge-charge laptopnya. Dan kali ini power brick-nya itu... Oke, langsung kita buka aja. Kapasitas charging-nya lebih gede ya. Itu 96 Watt ya. Mana sih tulisannya? Oh ya, ini. Ada tulisan 96 Watt untuk power brick yang diberikan pada laptop ini. Terus, jelas ada power brick-nya, ada juga kabel-nya. Ini USB Type-C untuk Type-C. Jadi, laptop ini emang udah nge-charge pake USB Type-C. Karena dia nggak punya port lain selain port USB Type-C. Yang untungnya, empat-empatnya udah mendukung Thunderbolt 3. Oke, ini kita turunin dulu. Ini dia sajian utama dari dalam box itu tadi. Jadi, ayo kita langsung buka. Oke, jadi... Begitu berapa kali megang. Bodi yang terbuat dari full aluminium dari laptop ini langsung kerasa premium banget. Meskipun ini bentuk bodi yang sebelumnya biasanya bisa kita temuin di laptop-laptop Windows yang high-end juga. Seperti Dell XPS. Tapi... Ini kalau dipegang rasanya premium banget sih. Apple juga dikenal sebagai sebuah brand yang ngasih pengalaman unboxing yang mantep banget. Mulai tadi dari tarikan yang bisa digunakan untuk membuka plastik pada box. Dan... Ini perhatiin. Terus pertama kali dibuka. Begitu ini dilepas. Dia langsung hidup. Jadi, dia langsung siap untuk di setup dan dipakai. Jadi, ngebahas fitur-fitur kecil yang lama-lama aja di bukit tadi, itu sebenernya ada apa aja sih di laptop ini? Yang pertama, yang jelas seperti yang kita tahu, layarnya ini 16 inci. Lebih gede dari layar yang sebelumnya. Dan pada iterasi kali ini, bezel pada... Dan bezel yang terdapat pada laptop ini sekarang sudah mengecil dan jadi jauh lebih kompetitif dengan bezel-bezel laptop Windows yang lain seperti laptop Dell XPS. kemudian di sisi keyboard deck, sekarang keyboardnya udah diganti udah nggak pake keyboard butterfly switch yang saya deskripsikan rasa ngetik disitu kayak lagi ngetik di papan talenan sekarang dia udah pake keyboard yang balik lagi ke scissor switch yang seperti terdapat pada macbook pada tahun 2015 kebelakang dan sekarang terdapat lagi tombol escape key yang sendirian di laptop ini karena sebelumnya tombol escape keynya itu berada di touch bar dan itu sangat nggak enak buat dipake touch bar nya masih ada banyak yang bilang ini gimmick sih tapi karena saya ini baru pertama kali pake jadi saya mau pake dulu sebelum ngasih komentar dan disini ada tombol power yang juga ngerangkap sebagai tombol untuk fingerprint perubahan lain di keyboardnya yaitu sekarang layout dari arrow buttonnya udah pake layout huruf T kebalik lagi jadi dia kiri kanannya itu udah nggak lebih gede lagi dari tombol atas bawahnya dan seperti biasa juga ciri khasnya laptop Apple trackpadnya itu gede banget dan pada iterasi kali ini Apple mengatakan sudah meningkatkan performa dari speakernya dimana sekarang dia punya speaker yang memiliki setup 6 buah speaker dengan subwoofer yang bersifat force cancelling jadi getaran dari dua subwoofer itu saling ngilangin satu sama lain sehingga saat di volume tinggi getaran subwoofer tidak akan terasa terlalu parah pada laptop ini perubahan yang dibilang Apple dilakukan juga pada laptop ini adalah sekarang dia menggunakan microphone yang berjumlah 3 buah yang kata Apple sih studio quality tapi nanti kita lihat gimana performa microphone-nya saat di video reviewnya dan akhirnya setelah sekian lama laptop ini seperti yang saya bilang tadi menggunakan Radeon 5300M yang akhirnya cukup untuk melakukan casual gaming di laptop ini karena sebelumnya Macbook itu terkenal sebagai sebuah laptop yang nggak bisa nge-game dan pada tahun ini sebenarnya tahun 2019 sih pas laptop ini rilis GPU yang digunakan udah cukup buat main game makanya saya berpikir bahwa ini adalah sebuah laptop yang paket lengkap banget selain bisa pakai macOS kita juga bisa masuk ke Windows via bootcamp untuk melakukan gaming meskipun ya jangan expect bisa game-game terbaru settingan Ultra di resolusi tertinggi tapi setidaknya kita bisa nge-game dengan cukup di laptop ini dan yang nemenin semua spesifikasi dan upgrade tadi adalah sebuah baterai berukuran 100 Watt hour sebagai informasi itu adalah batas ukuran baterai yang boleh dibawa naik ke pesawat termasuk di Indonesia jadi ini adalah baterai terbesar yang bisa dipasang ke sebuah laptop jadi kalau lebih dari 100 Watt hour nggak boleh naik pesawat makanya saya expect battery life dari si laptop ini lumayan memuaskan nah itu dia tadi kenapa pada akhirnya saya memilih untuk menggunakan Macbook pada tahun ini karena improvement-improvement kecil itu yang lama-lama menjadi bukit menurut saya cukup untuk menjustifikasi premium price yang diberikan oleh produk Apple yang satu ini produk ini bakal ada reviewnya di channel ini juga tapi saya akan memutuskan untuk menggunakan produk ini secara ekstensif selama satu bulan atau bahkan lebih untuk memberikan Anda review yang benar-benar komprehensif karena saya juga pertama kali pakai Macbook dan Mac OS jadi gimana kalian pengen tahu apa tentang Macbook Pro 16 inci ini tinggalin aja komentar di bawah buat kita bahas nanti di video reviewnya sekian unboxing dan first impression kali ini like jika kalian suka dislike jika tidak suka dan subscribe jika belum kita jumpa lagi di video berikutnya di video kali ini saya pakai cahaya dari jendela jadi kalau tadi cahayanya berubah jadi terang gelap terang gelap mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati